Hai sahabat Zodiac ID, berjumpa lagi di video ini, kali ini akan ditayangkan video menarik untuk anda tentang tes kepribadian, jadi, tonton sampai selesai, agar bisa mendapatkan manfaatnya. Sebelum menonton mohon anda dukung saluran ini dengan klik like, dan subscribe, dan juga bagikan video agar bermanfaat untuk orang lain. Dan jangan lupa untuk donasi gratis dengan cara, klik iklan dan menonton iklannya sampai selesai, terima kasih. Tes Kepribadian Gambar yang kamu pilih dapat mengungkap apa kekuatan batinmu yang menonjol. Ikuti tes kepribadian di bawah ini. Gambar yang kamu pilih, dapat mengungkap apa kekuatan batinmu yang menonjol. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Satu cara untuk mengetahui kepribadian seseorang adalah melalui tes kepribadian. Di bawah ini, ada tes kepribadian dari Instagram at Dharma Sensei dirangkum oleh Zodoak ID. Gambar yang kamu pilih dapat mengungkap apa kekuatan batinmu yang menonjol. Pilih, satu dari tujuh gambar. Gambar nomor berapa yang kamu pilih. Lihat hasilnya. Satu, otak. Jika kamu memilih gambar ini, kekuatan batinmu terletak pada kemampuan untuk menghubungkan. Kepemimpinan adalah salah. Satu, kenggulanmu. Kamu memiliki kemampuan untuk saling berhubungan dan mengoordinasikan proses yang sangat kompleks. Dua, mata. Jika kamu memilih gambar mata, kekuatan batinmu terletak pada kemampuan untuk menciptakan. Kamu terbiasa mengekpresikan dan merefleksikan diri melalui seni. Seni menjadi bidang yang sangat menguntungkan bagi perkembanganmu. Tiga, rahang. Jika kamu memilih gambar ini, kekuatan batinmu terletak pada kemampuan untuk berkomunikasi. Kamu adalah sosok yang empatik. Kamu dapat menempatkan diri pada posisi yang berbeda dan membantu orang mengekstresikan diri. Selain itu, kamu tahu cara memahami dan mengambil hati orang lain ketika berkomunikasi. Empat, telinga. Jika kamu memilih gambar telinga, kekuatan batinmu terletak pada kemampuan untuk mencatat. Tidak ada yang tidak. Kamu perhatikan. Kamu selalu mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami apa yang terjadi di sekitarmu maupun di dalam dirimu. Kamu sering bertindak sebagai jam, alarm, bagi orang lain. Lima, paru-paru. Kekuatan batinmu terletak pada kemampuan untuk memacu atau mendorong. Kamu adalah orang yang energi. Kamu memiliki bakat untuk membangkitkan motivasi orang lain, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Enam, tengkorak. Kekuatan batinmu terletak pada kemampuan untuk bertindak sebagai pelindung bagi orang lain. Tengkorak adalah struktur yang melindungi otak, salah satu organ tubuh yang paling penting dan sensitif. Oleh karena itu, kamu memiliki kekuatan untuk melayani orang lain sebagai bentuk dukungan dan pertahanan bagi mereka, terutama bagi yang tidak berdaya. Tujuh, hati. Jika kamu memilih gambar hati, kekuatan batinmu berkaitan dengan penyembuhan. Kamu termasuk orang yang paling sering dicari orang lain untuk diajak berbicara, berbagi pelukan, atau hanya sekadar merasakan keberadaanmu secara fisik. Ada sesuatu tentang dirimu yang membuat seseorang merasa lebih baik. Kamu menyebarkan kegembiraan dan cinta tanpa syarat. Baiklah sekian tadi video tentang tes kepribadian yang menentukan kekuatan batin Anda. Semoga video ini dapat menginspirasi Anda semua, dan juga berguna. Jangan lupa untuk selalu support saluran ini dengan menekan like, dan subscribe, dan juga bagikan agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan juga mohon donasi gratis dengan cara klik iklan dan tonton video iklan sampai selesai ya. Terima kasih. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!